Intro Selamat ketemu kembali dengan saya Di channel youtube Sahat Tobing Hari ini Saya berada Di tengah-tengah Teman-teman sahabat Suster Dari Ordo Santa Clara Lokasinya Tepatnya di desa Sikeben Sibolangit Teman-teman sekalian Jika ingin Mengikuti atau melakukan Retreat Lokasi ini sangat Tepat Lokasinya berada Di Jalan Bukum Bandar Baru Dan mengarah Terus mengikuti jalan Ke atas Sampai pada ujung Desa Sikeben Lokasi Hening Sejuk Bersih Dan asri Makanya tadi Saya recommended Untuk Dijadikan tempat ini Buat retreat Atau membutuhkan Tempat-tempat yang tenang Bisa beribadah Bisa bermeditasi Nah Karena dengan Dengan adanya Percakapan Perjumpaan Seperti ini Kita bisa saling Mengenal Kita bisa Saling Membangun Nilai-nilai Kemanusiaan Di muka bumi ini Teman-teman sekalian Langsung saja Saya berbincang-bincang Dengan Suster Teresya Suster Teresya Sejak kapan Punya keinginan Menjadi Suster Oh Saya sudah Cukup lama Itu Bapak Pendeta Saya masih Sekolah Itu Timbul Saya waktu Sekolah SMP SMP Awalnya Itu Tidak tahu Mau ke Ordo mana Mau ke Ordo mana Tapi Ada keinginan Ingin menjadi Suster Ya Suster Saya Mau Bertanya Yang pertama Kira-kira Apa yang Mendorong Pertama sekali Suster Teresya Ingin menjadi Suster Jadi panggilan itu Kapan Pengalaman Rohani Macem apa Yang dirasakan Bisa dibagi Kepada Kita Silahkan Ya Pak Pendeta Saya Terpanggil Pada awalnya Itu Masih SMP Saya Jadi Saya juga Tidak tahu Apa alasan Saya Yang penting Saya tertarik Untuk Mau Menjadi Seorang Suster dekat dengan sekolah saya biara Santa Clara akhirnya disitulah saya sering berkunjung dan akhirnya juga saya memutuskan untuk masuk di biara Santa Clara itu dulu di karena dekat di paroke kami di gereja kami sering saya bermain-main di rumah susternya jadi dengan itu saya juga tertarik dengan saya dan Pak saya disekolahkan juga di mana sekolah agama juga pada waktu itu jadi bapak saya sekolahkan saya disitu saya tidak tahu tapi saya yakin itu bukan secara kebetulan juga ya mungkin semuanya itu sudah rencana Tuhan untuk dia memanggil saya untuk hidup membiara Terima kasih nah setelah suster Teresia ini memutuskan untuk memasuki biara maka ada banyak hal yang harus dikekang gaya hidup yang dikekang menghidupi hidup yang sederhana lalu hawa nafsu dikekang keinginan keinginan duniawi juga harus dihilangkan bagaimana suster mengelola keinginan-keinginan duniawi yang dimana orang sekarang semua mengejar keinginan-keinginan duniawi ini harta berkelimpahan bagaimana suster mengelola ya itulah sejak awal kami masuk calon ya sampai selama pendidikan kami diajar dididik untuk hidup hidup sederhana hidup dalam penyangkalan diri dan tekum dalam berdoa bermeditasi jadi disitulah saya juga bisa mengolah untuk mengatasi misalnya ya seperti bapak bilang tadi gudaan-gudaan duniawi hal-hal keinginan memiliki ini memiliki itu atau misalnya istilahnya hidup berkeluarga jadi itu bisa diatasi memang dengan meditasi dan melakukan pekerjaan kesibukan-kesibukan yang sudah ditetapkan untuk kami kerjakan jadi sepanjang hari tidak ada waktu luang untuk kami misalnya untuk bersantai-santai untuk jadi sepanjang hari itu berisi penuh waktu kami berdoa dan bekerja itulah jadi cara-cara seperti itu kami tidak lagi apa namanya itu merasa melihat yang ini lagi yang ini mau keluar mau mencari harta yang ini mau memiliki ini lagi jadi dengan itu sudah tidak lagi kami ingat itu karena kami menjalankan pekerjaan kami jadwal doa kami jalankan jadi seperti menjadi rutinitaslah jadinya kan sama kami tapi dengan itu kami tidak lagi mencari kehiburan yang lain dengan kami melaksanakan tugas harian kami jadi dalam meditasi itulah kami olah kami renungkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lagi kan itulah baik suster menarik tadi ada ada kata yang disebut dengan hidup sederhana nah ini menjadi kata kunci dalam hidup kerohanian hidup sederhana nah teman-teman sekalian sahabat 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 saya sekalian pesan penting pada saat suster teresya tadi berbicara ketika panggilan itu panggilan itu panggilan untuk melayani itu anda ikrarkan ketika anda menyiapkan dirimu untuk menjadi pelayan maka hidup sederhana menjadi kata kunci bagi seorang pelayan bagi seorang pelayan apa yang disampaikan suster teresya tadi paling tidak akan menginspirasi kita para pelayan-pelayan untuk memaknai hidup sederhana di tengah-tengah hidup yang menawarkan kemewahan suster suster bisa menikmati hidup sederhana itu ya ya saya sangat menikmati dengan bahagia dengan damai bersama teman-teman saya suster tidak punya keinginan punya lahan sawit oh kami enggak jadi kami memang enggak diperbolehkan untuk mempunyai lahan seluas-luasnya kami hanya memakai tanah yang secukupnya jadi hidup sederhana itu berarti ya apa yang diberikan dikerima begitu ya hidup apa adanya jangan berlebih-lebih baik baik suster selanjutnya sudah berapa tahun suster di biara Santa Clara kurang lebih sudah 28 tahun 28 tahun 28 tahun nah selama 28 tahun di tempat ini apa saja yang aktivitas yang biasanya hari per hari suster lakukan di tempat ini jadwal kami hari-harian di biara Santa Clara ini mulai pagi kami bangun pagi jam 4 pagi terus setengah lima mulai kami meditasi selama satu jam setelah itu kami ibadat pagi lanjut perjamuan kudus ikaristi setelah itu serapan kami jam 8 kami mulai kerja sampai setengah 12 kerjanya macam-macam ada yang kerja di dapur ada yang kerja menjahit ada yang berkebun mengurus mengurus binatang babi ada ayam tidak banyak sekedar-sekedar untuk untuk peran untuk kami lah tidak begitu banyak bukan untuk dijual untuk kami sendiri jadi ada yang pelihara bunga ada bagian mekerjakan hosti buat lilin ada juga rumah retret jadi kami itu bergiliran dengan itu jadi ada nanti ada-ada waktunya kami tukar roker lagi tugas itu dalam arti supaya jangan kita melekat pada tugas tertentu jadi perlu diroker pada waktu-waktu tertentu jadi sudah terjadwal kegiatan itu dan suster mematuhi jadwal-jadwal itu ya ya kami patuhi kenapa suster patuhi itu ya dengan itu kami mematuhi peraturan itu kami bisa menjalankan kehidupan kami bersama jadi kalau setiap orang buah suka-sukanya kan ya kacalah jadi seperti samanya halnya dalam keluarga juga kan ya ada tugas bapak ada tugas ibu ada juga tugas anak jadi kalau setiap orang mengerjakan pekerjaannya kan jadi berjalanlah dengan baik kehidupan ini kan berarti menjalankan perannya perannya masing-masing ya tetapi suster bisa juga menjadi peran menjahit nanti bisa menjahit yang berbakat menjahit oh menjahit tapi kalau dia enggak juga berbakat melihat juga siapa bakatnya kalau dia lebih berbakat bagian menjahit ya kemungkinan dia lebih sering di tempat menjahit tapi bagaimanapun dia juga tetap harus di roker di tugas lain makanya memang saya tadi sempat memutar lingkungan ini cukup bersih suster ya lantainya bersih kapelnya bersih lingkungan tamannya bersih ini semua dikerjakan oleh para suster ada berapa orang suster kami semua 24 orang 24 orang 24 orang jadi itu masing-masing ada posnya jadi kami di sini di rumah letret kami tiga orang yang kerja suster jadi jam tidur juga diatur jam ya jam berapa selesai jam jam 1 lah sampai jam jam 1 jam sampai 2 jam 2 kurang seperempat bangun baru ibadat bacaan lagi selesai itu jam 3 kerja lagi kami sampai setengah lima setengah lima pulang mandi ibadat sore lagi susul meditasi lagi satu jam setengah selesai itu ya makan malam kami selesai makan malam masih ada lagi kegiatan kami di situ ada yang masih muda-muda pelajaran atau masih ada mengisi doa pribadi misalnya rosario atau jalan salib ada juga yang buat kerja tangan mengisi waktu menunggu ibadat penutup jadi jam berapa kalau malam istirahat malam jam malam kami sudah selesai sekitar jam 9 masing-masing masuk ke kamarnya terserah dia apa dia buat di dalam kamarnya tidak boleh lagi kami kemana-mana gak boleh juga ngomong-ngomong lagi satu sama lain jadi sudah siang hari disitu kesempatan bekerja dan berbicara apa adanya kami tidak boleh juga banyak bicara hanya sekedar apa yang perlu dibicarakan nah setelah malam selesai ibadat penutup itu masing-masing karena setiap orang satu kamar supaya jangan mengganggu yang lain dan jangan ribut jadi terserah dia di dalam kamarnya itu apakah dia masih melanjut hubungannya dengan Tuhan atau dia masih mempersiapkan bahan renungannya besok atau tergantung dia kapan dia mau istirahat jam berapa dia jadi paling sampai jam sepuluh karena besok pagi mau cepat bangun jam empat kan baik jadi semua orang bisa ikut ikut beribadah disini boleh karena ada di gereja kami kan ada kornya khusus tempat para suster terus sebelahnya itu ada kapel umat disitu bisa ikut siapa saja siapa saja saya boleh boleh terima kasih jam berapa susah kalau pagi mulai jam 6 ibadat pagi juga 6 kurang seperempat kalau pagi misalnya kalau hari biasa setengah 6 lewat seperempat kalau hari minggu setengah delapan kalau hari minggu setengah delapan pagi iya satu kali aja hari minggu iya peran ekaristi setengah delapan jadi agak di apa sedikit waktunya karena kami bangun jam lima bangun jam lima karena bangun tengah malam kami jadi supaya agak banyak sedikit tidurnya bangun jam lima lah kami jadi lokasi ini kan cukup luas ya suster ya apakah dari luar itu bisa menyewa atau menginap di tempat ini kira-kira bisa suster sampaikan misalnya berapa kapasitasnya untuk berapa orang lalu kegiatan apa yang boleh dilakukan oleh orang luar kesini misalnya ya apa semacam retret dan berapa tarif yang harus dibayarkan atau apa namanya registrasinya berapa bisa pada umumnya kami ada dua tarifnya tarif tinggi 200 jadi yang satu lagi 175 karena bedanya itu menunya tapi selalu juga sama tiga kali makan dua kali snack satu hari satu malam satu hari satu malam jadi kegiatannya pada umumnya kelompok itu sendiri yang menentukan kegiatan-kegiatan mereka kadang ada tamu kami itu yang khusus misalnya yoga mereka khusus meditasi dan itu sangat dibutuhkan keheningan jadi disitu mereka tersendiri tidak boleh diterima yang lain supaya mereka tetap ada keheningan tapi ada juga kelompok yang retret itu pada umumnya mereka juga ada kegiatan mereka buat juga permainan mereka buat ada api umbunya ada pokoknya agak ribu lah tidak terlalu membutuhkan keheningan itu ada juga tamu kami datang ke sini seperti itu tapi pada umumnya tamu mereka sendiri yang menentukan apa yang mereka buat kegiatannya jadi dengan bayar 200 ribu satu hari satu malam itu tiga kali makan dua kali snack itu termasuk biaya menginap satu kamar berapa orang? satu kamar ada yang dua orang ada juga tiga orang empat orang ada juga yang masal biasanya anak-anak sekolah kami rame-rame di situ masal jadi kalau nanti teman-teman tertarik dengan tempat ini untuk retret untuk meditasi untuk mengkhususkan diri berdoa lokasi ini sangat tepat jauh dari kebisingan kita serasa hidup menyatu dengan alam di lokasi ini tepatnya tadi saya katakan biara Santa Clara desa Sikeben Bandar Baru Sibolange masuk dari jalan Bukum dan mengikuti jalan sampai ke ujung jalan maka akan ketemu dengan biara Santa Clara oh iya suster kalau ada yang ingin memesan ada nomor kemana? ada handphone telepon? ada? bisa saya dapatkan? bisa satu suster yang sampaikan nomor berapa? bisa tahu? 0852 0852 teman-teman kalau mau memesan mau memesan untuk tempat atau memesan untuk sekaligus rent rate silahkan menghubungi ke nomor 08 0852 7 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 0852 iya itulah dingin sekali teman-teman sangat dingin lokasi ini jadi harus pakai pakai jeket tapi kalau suster saya lihat sudah biasa tidak perlu pakai jeket dari tempat ini kita bisa melihat sebuah lembab iya di bawah itu sudah jalan raya Oh jalan raya banyak bunga-bunga mungkin nanti kita akan eksplor lagi tempat-tempat apa yang sudah disampaikan seser jadi teman-teman sekalian tadi kita sudah mendengar bagaimana pengalaman rohani Suster Teresia lalu bagaimana pola hidup yang ingin dibangun oleh Ordo Santa Clara Santa Clara ini yaitu hidup sederhana dan tidak ingin hidup di dalam kemewahan kita sudah dengar tadi kemudian juga Suster Teresia sudah menyampaikan kepada kita fasilitas-fasilitas yang ada di tempat ini nanti saya akan minta nomor kontak personnya pada Suster Teresia masih dicari oleh Suster Teresia Hai Nah baik teman-teman dan sahabat sekalian akhirnya bincang-bincang singkat saya dengan Suster Teresia harus berakhir karena Suster Teresia juga punya kesibukan lain tetapi sebelum saya menutup percakapan ini saya minta Suster bisa memberikan sebuah pernyataan pesan-pesan rohani mungkin yang bisa disampaikan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini silahkan Suster saudara saudari sekalian Marilah kita hidup dalam kesederhanaan karena hidup dalam kesederhanaan membawa orang hidup dalam hidup dalam damai karena dengan memburu harta manusia bisa mengorbankan sesamanya jadi dengan hidup dalam kesederhanaan seluruh umat manusia bisa hidup berdamai dan saling peduli satu akan yang lain jadi mari kita melatih diri dalam hidup kesederhanaan terima kasih Terima kasih Suster Teresia Pertemuan yang sangat mengesankan Terima kasih ya Terima kasih Akhirnya Semoga percakapan Saya dengan Sustar Teresia ini Bisa menginspirasi kita semua Bisa memberikan Cara berpikir yang baru Sebetulnya tidak baru-baru lagi Sebetulnya karena Pola hidup sederhana itu Sebetulnya sudah banyak Dicontohkan oleh para tokoh-tokoh Dunia ini Yesus Kristus, Bunda Maria Bunda Teresia, Mahatma Gandhi Siddhartha Gautama Sudah banyak Mengingatkan kita Tetapi sering sekali kita Melupakan itu semua Sehingga dunia semakin kacau Kompetisi yang tidak fair Menghalalkan segala cara Sehingga tadi apa yang dikatakan Sustar Teresia Dunia ini kalau mau damai Hiduplah di dalam Kesederhanaan Akhir kata Semoga kita bisa Tertolong dengan percakapan ini Dan menginspirasi kita semua Tuhan memberkati Umat manusia Umat beragama Di muka bumi ini Terima kasih Tuhan memberkati Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton